Eh, ayo. Aku udah punya tanduk dan berada di kereta luncur center kelas. Siapa aku? Rusak kutub. Iya, sekarang coba lagi. Itu serigala. Boleh aku jadi serigala? Aha, kalian pasti tahu yang satu ini. Oh, anak kucing. Itu anak kucing. Apa? Kamu bilang apa? Lihat nih, aku kan Pokemon. Oh, dari mana kamu datang? Miung-miung, Sammy mau main sama aku? Mau dong. Nggak bisa nolak kucing kejel imut. Aku akan bikinin kamu mainan yang sangat keren. Miung, tunjukin, tunjukin. Ini dia. Sempurna kan? Gimana menurutmu? Iyuh, terlalu lengket. Iya, aku kan jelly. Emang kenapa? Aduh, apa itu tadi? Hei, kamu suka Clea? Ayo, ambil. Coba lagi. Hei, kemana dia? Oh, yaudah. Oh, ya ampiun. Dia imut banget. Seh, ayo adopsi dia. Oh, Sammy. Mereka kan lebih senang main bersama. Oke, siapa yang mau ke toilet? Berbaris semuanya. Iyuh, dia udah terlatih. Apa? Ini bau banget. Ini kotak pasir untuk anak kucing kita. Iyuh, ayo kita bersihin. Siapa? Nggak ada orang di rumah? Apa? Aduh. Eh, kalian berat banget. Oh, kalian. Tetap di sini, kucing-kucing nakal. Baiklah. Meow, meow, meow. Mereka bilang mereka lapar. Mereka makan apa ya? Oh, aku tahu. Aman, sekarang kita punya makanan lezat berbagai rasa. Ini. Silahkan makan, anak bu lucu. Kalian bilang nggak enak? Hah, kalau gitu aku makan semuanya sendiri. Mending kamu makan ini. Kucing nggak makan permen. Iya, aku ngerti. Anak kucing suka susu. Aku segera kembali. Ini dia. Gimana menurutmu, Sue? Kita simpan dulu buat nanti. Anak kucing kita punya makanan khusus. Sini aku tunjukin. Tada. Inilah tempat makan kucing yang sangat keren dan istimewa. Sekarang masih kosong. Tapi kita akan segera mengisinya dengan makanan. Ini dia. Silahkan makan. Wah, ada apa ini? Hei, kalian sedang apa? Eh, biarkan gelin ikutan cepat. Kamu yakin mau coba makanan kucing, Sammy? Coba pikirin lagi. Iyuh, aku nggak yakin. Apa ini? Rasa kakun? Ya ampun, aku suka rasanya. Kedua anak bu ini menyukainya. Nah, anak-anak kucing udah diberi makan. Sekarang mari kita tidur. Ini mantalku. Asik. Dan mainan favoritku. Itu aja. Aku tidur dulu. Kalian ngapain di sini? Hei, aku tidur di mana? Hei. Eh, kembaliin sekarang juga. Hmm, berbagi itu indah, Susan. Siapa yang bilang gitu? Oke deh, biar kurus. Kucing-kucing kecilku, kalian akan lebih nyaman di sini. Cepat naik. Oh, anak bau itu yang manis. Nah, saatnya potong bulu. Hahaha. Ayo mulai. Hahaha, Sammy. Ada apa di sini, ha? Hah? Kayaknya aku ketahuan. Oh, tolong. Aduh, Sue. Kenapa menyelinap kayak gitu? Aku harus di mana sekarang? Lihat olahmu. Aku nggak sengaja. Ngomong-ngomong, sisir ini nggak cocok untuk anak kucing. Kita butuh ini. Dan mode penata gaya kucing diaktifkan. Hei, kamu mau ke mana? Stop. Bulumu juga perlu dipotong. Hah? Di mana dia? Pus. Hei. Mbak Ades, sulit dipercaya. Hah? Tereh, tenanglah, Seth. Aha, jangan bergerak. Tioh, cepat banget sih. Aduh, apa itu? Hei, aku bukan poron. Nanis banget, pus meyong yang imut. Wow, kamu meyakinkan teman kecil ini untuk menyisir bulunya juga. Aku pelatih kucing yang hebat. Kamu boleh nonton pertunjukanku. Astaga naga, ada yang nggak beres. Sue, tolong aku. Sini ku bersihin. Hmm, apa? Kumparan yang bagus. Oh, ini untuk mengasah cakar. Iya, benar. Hal paling penting yang aku pasun. Kayaknya mereka mau ngecek semuanya dulu. Kalian mau bikin anak kucing dari tanah liat buatan, teman-teman? Kalau kita tetap di sini. Siapa yang menunggu hadiah? Sinter kelas Sam sudah datang. Yeay, kita dapat hadiah. Ayo kita lihat. Hah, Clay? Apa cuma ini hadiahnya? Nggak adil. Namanya hadiah DIY. Kedengeran jolib baik, kan? Hop, hop, hop. Sekarang aku ngerti. Aku pembuat kerajinan. Aku bisa mengerjakan tegas apapun. Kucingnya mulai terbentuk. Aku juga bikin telinga. Tapi bentuknya agak aneh. Telapak kakinya besar banget. Ayo ubah ukurannya. Ini lebih baik. Pus, ayo coba dulu. Sammy, ada apa di punggungmu? Apa? Lepasin. Singkirin. Singkirin. Cepat. Aku gawat. Itu cuma ekor kucing. Nggak lucu, Susan. Mulai sekarang aku akan mengawasimu. Maaf, tapi aku ambil juga matanya. Oh, kucing ini cantik banget. Lihat dia. Oh, bener. Dia hampir siap. Hidungnya mungil dan lucu. Sini kusisir bulumu. Aha, ayo sini. Lihat mumisnya. Sil, aku penjaga kucing yang baik, kan? Iya. Dan lihat cara kita menggambar garis-garis pada bulunya. Oh, lucu banget cara kamu menggambar. Hei. Apa-apaan ini? Hei. Jangan lukis badanku. Ups, Sammy aku terbawa suasana. Sana mandi. Giliranmu, sayang. Ayo lukis kamu juga. Sama seperti kakakmu. Ayo lari. Dengan begitu ceknya lebih cepat kering. Kamu lucu banget. Tapi sebentar lagi kamu harus istirahat. Dan tempat tidur yang empuk akan sangat bagus. Bangun. Sudah siap. Aku gak tidur. Kuharap kamu udah nentuin di mana anak kucing kita akan tinggal. Di kamarmu mungkin. Sil, kamu fokus aja. Aku akan membantumu. Tetap di sini dan terusin. Aku penasaran apa yang dia rencanakan. Kadang imajinasinya bikin aku takjub. Ngomong-ngomong, tempat tidurnya bagus banget. Aku akan kasih like di sini. Dan inilah tiang garukannya. Eh, sim. Tolong. Aku terjarak. Eh, tolong. Hmm, kita bisa pakai benang plastisin ini untuk menyelesaikan garukan kucing ini. Lihat bantal-bantal kecil ini. Oh. Ngomong-ngomong, aku yang bikin lho. Semoga kalian suka, teman-teman. Tangkap, tangkap. Oh, kucing kecil. Aduh. Rau. Ikan. Ini ikan yang lezat. Maaf. Jangan ingat dia. Dia cuma setengah ikan. Oh, makasih bantuannya putri duing kecil. Dan aku minta maaf. Sil, apa dia cohosmu yang baru? Gimana denganku? Kita semua bekerja sama. Kamu dan aku akan menyelesaikan tempat makan kucing ini, oke? Udah kelihatan bagus. Makanan udah datang. Silahkan. Kucing-kucing kita juga butuh sisir baru. Shhh. Pelanin suaramu. Kamu tahu mereka sangat suka sisir ini. Hah. Itu baru bikin rileks. Hahaha. Kalau aku bilang toilet, apa mereka akan kesini? Udah pasti. Ayo isi pasir lagi. Oh. Yang satu ini lagi makan. Kita masih punya waktu. Jadi, ayo keliling rumah kucing dulu. Di sini kalian bisa melihat rumah dari perajian paling jenius, Samuel. Wow. Ini keren banget. Luar biasa. Hei, kenapa kamu di sini? Bus, jangan lari. Kalian nggak kukum. Oh, anak kucing. Itu anak kucing. Mereka sangat lucu. Hah. Nggak ada yang dengerin aku. Hah. Hei, aku yang memandu keliling rumah. Aha. Ini dia kucing-kucing nakal. Aku akan... Hah? Ah, ah. Mereka mau dibawa kemana? Ini waktunya anak bul kita tidur. Men-temen, kasih kami like kalau kalian suka video ini. Akan ada peliharaan baru lho. Dah. Hai, men-temen. Selagi saya mendaki gunung di Tibidabo, aku mau melukis dia. Tapi ada masalah. Jadinya bukan, Sam. Tapi kucing ini. Dia kunah main Kitty. Nah, Kitty butuh rumah. Jadi yuk kita gambar. Aku lupa bilang, sebelum pergi, Sam ngasih sedikit kecepatan jelinya ke aku. Ini akan berguna banget dalam kerajinan kita. Lihat nih. Hap. Hap. Keren. Wah, hampir lupa cerminnya. Ini kan benda terpenting di kamar Rias. Celing. Lebih oke. Kuharap, Sam, di sini. Aku pengen ketemu dia. Tenang, Kitty. Ntar kalau dia pulang, pasti kamu ketemu. Ini cuma aku atau ada yang digambar nih? Kamu ngumpetin apa? Aku? Ngumpetin? Enggak lah. Lihat nih kamar mandimu yang indah. Enggak. Nyeow. Kamu pasti ngumpetin sesuatu. Bilang dong, bilang. Oke, oke. Iya, aku udah kejutan nih. Tapi jangan lihat dulu. Ntar ya, aku janji. Kitty, kamu suka warna pilihanku? Toh kamu yang mau tinggal di sini. Aku suka koridurnya. Tapi kalau ruang-ruang ini, apakah tetap gitu aja? Enggak dong. Lihat aja gimana aku ubah kamar hitam putih ini jadi ceria. Lihat nih, rumahmu jadi lebih warna-warni. Kamu bisa nuntasin ruang lain secepat tadi? Atau udah capek? Gampang. Perhatiin nih. Fiuh, capek juga. Sam gak bilang kalau kecepatan super bikin capek banget. Mana ruang lainnya? Kamu jelas ngumpetin sesuatu dariku. Aku pengen tur di rumah mini ini jadi kejutan bagimu. Bukan cuma buat penonton. Lihat dia. Dan apa nih? Ayolah, Su. Kasih tau aja. Shoo, shoo. Ah, kamu gak sabaran sih. Persis semi. Wah, jadi kangen dia. Lihat rumah indahmu. Tapi itu belum semua. Dengan gini, kita bisa tentukan kebutuhanmu tiap saat. Sekarang aku taruh di sini aja. Nyeng, kerennya. Ada apa lagi? Kasih tau dong. Apa enaknya kamu kututup aja pake kotak? Nyeng, jangan. Aku punya tempat tertutup. Tenang, Kiri. Bercanda. Tapi aku belum bisa ngasih tau rahasianya. Oke, tapi jangan nge-prank ya. Biar kita bisa berteman baik. Oke, sembunyi dari balik pintu lalu kita bermain. Nah, kita mulai. Men-temen, kami undang kalian ke rumah Kiri. Dan kita sambut tamu-tamu kita. Hari ini kalian akan lihat kehidupan Kiri. Tok-tok. Sambut tamu-tamunya. Wah, kalian udah datang. Halo semua. Nge-ong, ayo masuk. Masuk satu-satu ya. Jangan desak-desakan dan lepas sepatumu. Selamat datang di rumahku. Aku selalu senang punya tamu. Nah, apa rutinitas pagi Kiri? Kalau aku pasti ke kamar mandi dulu. Kalau Kiri gimana? Yap. Sebenarnya aku ada urusan penting di sana. Aku bisa nabak apa itu. Sini aku bantu. Nah, masuklah. Nggak akan ada yang ngeliat atau gangguin kamu. Makasih. Kalau gitu ntar dulu ya. Kiri siap lanjutin acara realitas kita. Iya, tapi kamar mandi kita belum beres. Oke, kamu masih harus mandi. Tapi kita mulai dengan gosok gigi. Kiri butuh makeover dikit. Aku data. Nyo, aku belum gosok gigi. Jadi, permisi. Tenang. Kita mau bikin gigimu cemerlang. Lihat, bersih banget. Teman-teman, jangan lupa gosok gigi di pagi hari ya. Wah, napasku super segar. Aku senang kalau kamu suka. Saatnya mandi. Meskipun kucing benci air, aku suka mandi yang bersih. Tapi kamu nggak akan mandi dengan bajumu, kan? Yuk kita lepas. Yeay. Air hangat. Aku suka. Kamu juga pengen mandi? Kali ini enggak. Tapi bebek ini akan senang ikut kamu. Tapi bak mandiku kecil, loh. Nggak muat buat semua. Nah, Kiri. Tahan nafas. Atau sabunnya akan masuk mulut dan matamu. Kiri, kamu siap lanjut? Badan bersih tuh enak. Setuju. Tapi perjalanan kita belum berakhir di sini. Nah, kasih kucing kita dikit waktu baru dilanjut. Kiri, semoga waktunya cukup ya. Wah, bulumu lembut banget. Ini harus dibetulin. Yuk ke kamar mandi. Ikutin yuk. Walau aku nggak sering nampilin tempat ini. Aku rasa kamu butuh bantuanku. Sini kusisirin kamu, oke? Dan kita siap ke tahap berikut. Yuk pakai make up. Semua akan kusiapin. Ini favoritku. Aku suka make up. Nih, teman-teman. Lihat, kami mau pakai make up. Tentu, Kiri. Dengan cara ini, semua bakal sempurna. Dikit aja. Yuk dibikin lebih terang. Biar matanya lebih ekspresif. Kamu yakin? Aku nggak mau ada kesalahan. Kiri, jangan gerak. Ntar ada salah beneran. Terus harus kita ulang lagi. Oke, oke. Aku mau jadi kucing tercantik. Akan kuupayakan. Kayak perhias jagoan. Satu gerakan lagi, make up matanya beres. Wah, aku bakal lebih cantik dari kucing masir. Pilih mana ya? Aku tahu, ini pilihan pas. Wah, serem nih. Semoga kuasnya nggak masuk mata aku. Nggak kok, tenang. Tapi jangan tutup matamu. Aku pernah nggak sengaja berkedip. Jadi make upnya harus diulang. Oke, bagian ini beres. Tinggal kelopak yang bawah. Ayo dimulai. Aku dulu mikir kalau kucing tuh udah cantik tanpa make up. Iya dong. Semua orang cantik secara alami. Tapi kadang kamu pengen ngasih aksen. Lihat, matamu jadi cemerlang banget. Kasih like kiti-kit, teman-teman. Gimana cara sempurnain make up ini? Kasih blush on di sini dan sini. Biar semua simetris. Ini dia. Aku mau lihat secantik apa aku. Jadi ingat Sammy. Dia juga merasa paling ganteng. Nah, jangan ngomong dulu ya. Aku mau pakein lipstick. Nih. Ups. Apa? Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Oh, oh. Sorry. Salah warna. Tenang. Biar ku betulin dalam sekejap. Aku rasa warna ini lebih pas. Fiuh. Kali ini aku benar tentang warnanya. Ini pilihan pas buat make up kita. Dah beres ya. Boleh kulihat? Ya. Nyong. Kamu persis, Sam. Dia juga gak sabaran banget. Aku mau ngasih bintang biar wajahmu makin cemerlang. Aku bakal jadi ratu super. Tapi butuh pakaian dan tata rambut. Fiuh. Aku istirahat dulu ya. Berat juga jadi perias. Kita lanjut ntar lagi. Suuh. Nyong. Buruan. Yuk tentuin tata rambutku. Oke. Aku usahain. Sini. Kita mulai. Hap. Sempurna. Tit. Hmm. Enggak. Bukan ini. Aku gak suka itu. Ada opsi lain gak? Tit. Kurasa gaya ini pas banget. Gimana? Aku suka. Nyong. Nah. Aku mau baju yang pas. Setuju. Jadi kita cobain beberapa pakaian. Ini dia. Nyong. Aku siap banget. Teman-teman masih disini. Masih layak kalau iya. Kita mulai dari bajunya. Yuk cobain ini. Kita juga butuh aksesoris rambut. Hmm. Kayaknya itu lumayan. Tambah lagi. Gaya adalah detail. Oke. Tapi bukan ini mau kita. Yuk diulang. Wah. Kamu serius banget. Tenang. Aku bisa kok. Seleraku bagus. Kamu akan jadi kucing tercantik. Tara. Luar biasa. Harus kuakui kamu hebat. Makasih. Nah. Kurasa kiti kita udah lapar. Kita ke dapur. Ini dia. Saatnya ganti lokasi. Nah. Coba lihat. Hap. Dan kita pindah ke sini. Lakornya. Tapi gak ada apa-apa nih. Oke. Kalau gitu kita belanja makanan. Soalainya di sini loh. Di dalam rumah. Hmm. Barangnya bagus. Dan harganya terjangkau. Kita beli es krim ya. Ini dia. Ini pas banget buat bikin smoothie. Yuk ditaruh di sini. Keren. Smoothie? Kerr. Menarik. Kalau gitu kamu butuh blender. Betul. Aku mikir gitu. Nah. Semua siap. Yuk kita taruh di gelas. Pasti lezat. Ayolah. Mau makan dong. Ntar dulu. Kamu akan dapet makanan sebanyak yang kamu mau. Hmm. Yum. Yum. Nah. Semoga kamu kenyang. Masih ada satu hal lagi. Jangan kemana-mana, teman-teman. Hari sibuk di rumah kucing kita hampir usai, kawan. Kiri kita udah ngantuk berat. Yuk ke kamar tidur. Ada ranjang hangat dan nyaman di sana. Aku siap tidur. Selamat tidur, Kiri. Rumahmu luar biasa. Nyel. Aku senang kamu di sini hari ini. Biar kita tidur dulu ya. Matanya mulai merem tuh. Kalau kalian suka tuh rumah mini kita, kasih kamu like dan subscribe channel kami ya. Daaah semua. Bye-bye. 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 Terima kasih.